Duri Bunga Ju Jilid 21 Menahan orang untuk mabuk di dunia ini ada semacam laki-laki, yang hidupnya selalu berhubungan dengan wanita. Li Yuan Wei adalah laki-laki semacam ini, tangan cepat Xiaodai tampaknya juga laki-laki semacam ini. Xiaodai setelah minum semangkuk obat godok untuk lukanya, wajahnya yang putih-pucat sudah mulai sedikit merah. Dia memuji kemahiran pengobatannya Zhang Feng, dan resep obat yang dia tinggalkan. Sekarang Zhang Qiu baru saja lewat, Imlek tanggal 15 bulan 8, dengan pertempuran bulan 7 tanggal 7 sudah lewat tidak sampai 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan Zhang Feng sudah bisa menyembuhkan orang yang terluka parah, tidak bisa bergerak dan sekarat menjadi seperti sedia kala, ini adalah satu keajaiban. Tentu saja kondisi fisik pasien dan situasi tempat juga menjadi satu unsur yang penting. Selamat, Chuan Muda Dai, kata Qi Hang menerima kembali mangkuk sambil tertawa. Semua juga harus terima kasih padamu yang telah repot dan teliti merawatnya, kata Xiaodai. Qi Hang tidak berkata, wajahnya tampak jelas sedih. Selama 2 bulan, Xiang Malam tinggal bersama, dari tadinya merasa asing sampai kenal, dari kenal menjadi mengagumi, Xiaodai sudah menganggap wanita yang tidak tahu dunia luar ini, sebagai kakak yang paling dihormatinya. Walau hatinya selalu tidak bisa tenang, dia selalu tidak dapat melupakan wanita yang pernah dia cintai dan membuat dirinya terluka parah. Tapi terhadap Qi Hang dan Zan Feng, dia merasa lebih baik dia yang menanggung kesusahannya, dia tidak mau mereka mendapat kesedihan sedikitpun. Bagaimanapun tadinya dia seperti pohon yang akan tumbang, bisa tumbuh kembali semua ini atas pengobatannya Zan Feng, dan perawatannya Qi Hang dengan segera, Xiaodai sudah menyadari wajah Qi Hang yang tidak seperti biasanya. Ada masalah apa? Kak Qi Hang, memandang mata yang sudah sedikit merah, Qi Hang dengan perlahan berkata, ada perkataan yang aku sangat tidak ingin mengatakannya, tapi juga tidak bisa tidak harus dikatakan. Hatik Xiaodai bergetar, dia tidak mengerti kakak yang putih bersih seperti selembar kertas putih ini, di hari biasa bicaranya selalu terus terang mengapa sekarang merasa sulit berkata. Kau katakan saja, aku pikir di dunia ini sudah tidak ada satu masalah apapun yang tidak dapat aku terima, Xiaodai bisa mengatakan ini, dia mengira dia akan mengatakan hal yang sangat berat. Air matanya Qi Hang sudah mengalir, hatinya Xiaodai sudah gelisah. Sampai sekarang dia juga baru tahu bahwa sungguh dia tidak ingin, juga sangat takut melihat air matanya. Dia tahu wanita ini selamanya tidak pernah merasakan kesusahan, malah tidak pernah mengeluarkan air mata, lalu pertanda apa ini? Sampai bertemu lagi, dua kata ini menandakan perpisahan, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Terhadap seseorang yang tidak ingin mengatakan sampai jumpa lagi itu adalah satu kegembiraan, kegembiraan tapi terhadap orang yang tidak ingin ditinggalkan mengatakan sampai jumpa lagi mana bisa gampang mengatakannya. Perasaan yang terjadi pada Xiaodai dan Qi Hang sangat aneh, juga abadi. Karena mereka berdua selama ini, siang malam bertemu, tinggal bersama, sampai tidak ada masalah yang tidak dibicarakan. Jadi tidak heran saat Qi Hang mengatakan sampai jumpa lagi air matanya sudah memenuhi wajahnya. Juga tidak heran saat Xiaodai mendengar perkataan sampai jumpa lagi tubuhnya tidak hentinya gemetar. Mengapa Xiaodai bertanya? Karena Nona ingin kau keluar menemui dia, merpati pos sudah datang pagi ini, Xiaodai jadi terdiam, dia tahu, sudah saatnya mengatakan sampai jumpa lagi. Dia, dia ingin aku kapan berangkat? Dan kemana menemuinya besok pagi-pagi sekali, saat itu akan ada perahu yang menjemputmu, Xiaodai tertawa pahit sekali, dia melangkah ke pinggir pintu, melihat matahari senja yang semakin tengelam, bergumam, Cepat sekali, apakah di dalam gunung memang benar tidak ada hari? Kenapa aku sekarang baru merasakan aku seperti baru saja datang, hanya dua hari, tinggal lama di dalam gunung memang biasa ada perasaan ini, Qi Hang sudah mengusap air matanya, dia juga melangkah ke sisi pintu. Tiba-tiba aku merasa sangat takut keluar, juga sangat tidak ingin keluar, Mengapa kau takut kembali ke masyarakat benar, aku sangat takut, mengapa? Tangan cepat Xiaodai mana boleh ada pikiran demikian, Xiaodai memiringkan tubuhnya menatap tajam wajah Qi Hang, Katanya, tangan cepat Xiaodai empat kata mungkin sudah dilupakan orang, Lagi pula hatiku sudah mati, kau masih muda, dan lagi di luar kau masih punya teman, family, Bagaimana bisa kau mengatakan hatimu sudah mati? Apakah hanya dikarenakan oleh wanita yang tidak ada harganya itu teman? Family Xiaodai terpikir Yuan Ashao, juga terpikir Yuan Wai Aku mungkin sudah kehilangan semua teman-temanku, karena, karena, karena tidak ada orang yang bisa memaafkan temannya, Karena demi seorang wanita, mau membunuh temannya, kata Xiaodai dengan sedih. Tapi maksud sebenarnya bukan untuk membunuh Li Yuan Wai, betulkah? Siapa yang tahu? Dan siapa yang tahu aku terpaksa melakukan itu adalah untuk membongkar satu siasat keji? Dan siapa yang tahu aku telah terkena racun penghilang ingatan Ouyang Wu Suang? Kau harus tahu, aku tidak punya family, hanya ada teman, sayang sekali dua teman terbaik aku satu telah mati, Yang satunya lagi mungkin juga karena aku hingga menggabungkan diri dengan perkumpulan lain, Benar, Ki Hang mengerti maksud Xiaodai, dia tentu saja lebih-lebih mengerti orang yang seperti Xiaodai bisa menganggap teman lebih penting daripada nyawanya. Maka dia telah kehilangan teman dan mana mungkin dia hatinya tidak mati. Dia jatuh cinta, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak pernah punya teman, dia juga tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak mampu. Kau, hatimu tidak boleh mati, kau masih mempunyai teman, kau juga bisa mendapatkan kembali orang yang mencintaimu, kata Ki Hang, wajahnya yang tidak bisa disebut sangat cantik itu tiba-tiba dengan emosi. Aku masih mempunyai teman? Aku masih bisa mendapatkan? Benar, bukankah aku bisa menjadi temanmu? Dan juga, dan juga di dunia ini wanita bukan hanya Ouyang Usuang, wanita macam apa ini? Apakah dia benar-benar tidak bisa mengerti teman di antara hubungan satu jenis dengan berbeda jenis? Ada perbedaan yang sangat jauh? Apalah yang dia utarakan diam-diam. Kenapa wajahnya merah, sorot matanya menampilkan sorot yang sulit dimengerti? Ksiawodei sungguh idiot, karena dia tidak melihat pada orang yang sedang berbicara dia hanyalah memandang jauh ke gunung memikirkan kata teman, ini. Di dunia memang ada banyak hal yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kejadian yang tidak diduga, hal yang salah paham. Ksiawodei menarik sorot matanya, dengan terbuka berkata, Baik, kaki hang aku menuruti nasihatmu, aku juga berterima kasih pada nasihatmu, dan juga aku menerima dengan tulus kau sebagai temanku dan guruku yang baik. Sebenarnya aku sudah sejak dulu menganggap kau sebagai temanku, jika tidak mana bisa aku mengutarakan rahasia hatiku padamu. Mari, tos untuk perkenalan kita, malam ini aku ingin mabuk, aku sudah lama tidak minum arak dan tidak gembira, laki-laki tetap saja laki-laki, laki-laki selalu lebih ceroboh. Kihang telah pergi, dia sedang sibuk mempersiapkan masakan dan minuman. Ksiawodei hanya mengira matanya berlinang air maco hanya karena ada akan meninggalkan seorang teman. Arak, arak sungguh benda yang hebat. Orang sedang pusing terpikir dia, orang dalam bahagia juga terpikir dia. Dalam perpisahan orang tidak bisa tidak ada dia, dalam pertemuan kembali lebih-lebih membutuhkan untuk merayakannya. Di tempat yang ada orang pasti ada arak. Di tempat yang ada arak juga tidak mungkinlah tidak ada orang yang mabuk di sini jauh dari keramaian, di sini bukan di dunia persilatan. Di sini lebih-lebih tidak ada kau bohong, aku menipu saling berusaha menjatuhkan lawan. Orang yang minum arak tidak memperdulikan akibatnya, orang yang minum arak juga berniat mabuk. Makanya ksiawodei telah mabuk, kihang juga telah mabuk. Ksiawodei tidak punya kemampuan seperti liwan wai, makanya dia mabuk sampai tidak sadarkan diri. Semoga mabuk terus tidak sadarkan diri ini yang dikatakan libai. Tapi apa mungkin? Ksiawodei bukan libai, dia tentu saja tidak mati karena mabuk. Tapi ketika dia sadarkan diri, dia malah mengharapkan dia sungguh bisa mati karena mabuk. Langit baru saja terang. Sisa arak di meja masih ada, lilin sudah padam, tetesan lilin mirip sekali dengan air mata manusia, air mata seorang istri yang mengalir demi suaminya yang akan pergi jauh. Kepalanya ksiawodei bukan saja berat, tapi juga sakit. Ketika dia menerima air teh panas yang disodorkan oleh kihang, dia menemukan air mata di wajahnya belum kering. Dia membisu, tapi ksiawodei sudah tidak bisa memegang cangkir teh di tangannya cangkir teh yang pecah, seperti hati yang wancur. Ksiawodei tidak ingat apa yang telah terjadi, tapi dia tahu pasti telah terjadi sesuatu hal. Dia mengingatnya kembali dengan teliti, dia memakai tangannya memukul kepala sekali dan sekali, sekali demi sekali semakin keras. Akhirnya dia dengan keras memeras rambutnya, dia telah terpikir sedikit kejadian kemarin, dia juga tidak berani memikirkannya lebih lanjut. Kihang tidak berkata, hanya dengan pelan melangkah mendekat, mengulurkan sepasang tangan memegang tangan ksiawodei yang sedang mendekat dan memeras rambut. Dia dengan lembut memandangnya, tidak menyalahkan, tidak memarahi, hanya dengan pasti, dengan lembut, sepertinya sama ingin memeluk dia ke dalam hatinya, memandangi dia. Ini adalah perkataan yang tidak seharusnya ditanyakan, tapi ksiawodei telah menanyakannya. Kau telah kehilangan, apa betul tidak tanya ksiawodei dengan pelan, dengan perlahan? Tidak, seharusnya kau berkata apakah aku telah mendapatkan, dia juga dengan pelan dengan perlahan menjawab. Kau, kau semalaman tidak tidur, aku tidak bisa tidur, juga tidak mau tidur, kak, karena apa aku ingin melihatmu, karena aku tidak tahu di kemudian hari apakah aku masih bisa melihatmu, hatinya ksiawodei jadi sakit, sakitnya sampai melebih sakit kepalanya. Dia bergumam berkata sendiri, aku telah berbuat apa? Aku sebenarnya telah berbuat apa? Kau tidak berbuat apa-apa, kau sungguh tidak berbuat apa-apa, kau sudah mabuk, kau hanya telah bermimpi saja, ksiawodei berharap dia hanya mabuk, hanya bermimpi. Tapi dia tahu itu bukanlah mimpi, mimpi tidak akan begitu nyata, dan juga mimpi tidak akan meninggalkan jejak. Kihang berdiri diam, dia juga seperti seorang istri membantu dia mengikatkan kancingnya. Melihat kasur yang kusut dan narah di mana-mana, ksiawodei merasa kesal sampai ingin membunuh dirinya sendiri. Ini, ini kenapa bisa sampai terjadi? Kau, kau kenapa tidak menolaknya ksiawodei tidak berani melihat orang di hadapannya, dia dengan kesal bertanya. Kau, telah mabuk, aku, aku pikir aku juga telah mabuk, benarkah dia telah mabuk? Jika dia telah mabuk mengapa semalaman tidak tidur? Jika dia telah mabuk mengapa bisa memberi tau ksiawodei dia bukan kehilangan, tapi mendapatkan? Seorang wanita berusia 30 tahun, seorang laki-laki berusia 19 tahun, walau dia sudah kehilangan, tapi bukankah juga sama dengan mendapatkannya? Kau, kau sungguh bodoh, sungguh bodoh, kau sungguh tidak mendapatkan apa-apa, sungguh tidak mendapatkan apa-apa, kata ksiawodei sudah mengerti, dia menatapnya. Tidak mendapatkan atau tidak biar aku yang menentukannya, aku tidak menganggap aku bodoh, aku juga tidak menganggap aku berbuat begini tidak mendapatkan apa-apa. Aku sudah bilang kau tidak perlu menyalahkan dirimu, anggap saja kau telah bermimpi, dan aku, aku seumur hidupku akan mengenang mimpi yang indah ini, sampai, sampai tua, sampai aku mati, hatinya ksiawodei seperti sedang meneteskan darah, dia menarik tangan Ki Hong, dengan sedih berkata, Aku seharusnya dari kemarin mengerti apa yang kau katakan kemarin, maka, maka aku tidak akan mabuk, apakah kau tahu? Aku adalah laki-laki, laki-laki tidak akan peduli, dengan perlahan menganggupkan kepala, Ki Hong berkata, aku tahu, aku juga tahu wanita seharusnya memandang ini lebih penting daripada nyawanya, Namun, namun wanita seperti aku yang selamanya tidak pernah keluar dari gunung, pandangan rendah dan perusahaan nama di dunia ini terhadap aku tidak ada, apakah ksiawodei masih bisa berkata lagi? Dan dia bisa berkata apa lagi? Apakah dia sekarang masih bisa berkata hatinya sudah mati? Manusia bukan tanaman, yang tidak punya perasaan? Hanya saja perasaan ini datangnya begitu tiba-tiba, membuat dia tidak bisa menerimanya Hari sudah terang, perahu sudah datang sudah waktunya untuk berpisah Dengan menahan air mata, Ki Hong tabah, tidak membiarkan air matanya bercucuran Karena dia sudah tidak bisa menahan dia untuk tinggal, sehingga dia pun tidak mau dia pergi membawa rindu Dia melayangkan tangan tanpa berkata, melayangkan tangan Sampai perahu sudah berlayar jauh dia masih berdiri di tepi sungai Dia tidak tahu dia bisa tidak kembali lagi, dia juga tidak tahu seumur hidupnya, apa dia masih bisa bertemu dengannya lagi Tapi dia tahu paling sedikit sekarang hidupnya tidak sia-sia Seperti yang mendapatkannya Dia Katakan Sendiri Dia Sudah Perahunya tidak besar, tapi ruangan perahunya sangat nyaman Ksiaodai berbaring di atas ranjang yang dilapisi karpet bulu domba yang tebal Sudah pempat jam dia sedikit pun tidak bergerak Dia tidak tahu perahu ini akan berlayar kemana, dia tidak bertanya, wanita di atas perahu juga tidak memberitahu dia Walau ada orang berbicara dengan dia, tapi sekali melihat wajahnya yang dapat mengupas lapis salju Jadi siapapun tidak berani membuka mulut walau ksiaodai berbaring tidak bergerak Tapi tidak ada satu hal pun yang bisa mengelabdomi dia Ksiaodai tahu di luar ruang perahu, paling sedikit sudah ada lima orang yang telah mengintip dia Dan juga semuanya wanita Perahu macam apa ini? Kenapa di atas perahu kecuali ksiaodai, satu laki-laki pun tidak ada? Kelihatannya apa yang dikatakan Kihang tidak bohong Sungguh seumur hidupnya dia hanya pernah lihat dua laki-laki Kihang, begitu ksiaodai terpikir wanita ini, hatinya jadi sedih sekali Di dunia ini kenapa ada wanita seperti ini? Untuk apa keberadaannya? Apakah keberadaannya kematian saja? Hanya untuk menunggu Yang membuat hati ksiaodai lebih sakit adalah dia telah merusak kesuciannya Kenapa di dunia ini selalu saja terjadi hal yang tidak mungkin terjadi, tapi justru malah terjadi? Banyak hal yang tidak mungkin terjadi, justru ksiaodai malah mengalaminya Zhangjiang Zhangjiang itu besar, panjangnya 6.240 km, melintasi sembilan provinsi di Tiongkok Daerah yang dialirinya seluas 1.800.000 km persegi Dan daerah yang paling berbahaya yang pertama adalah Sanxia Sanxia terdiri dari Lingsia, Wuxia, Kuksia Ksiaodai pernah mendengar perahu yang berlayar melawan arus di Sanxia disebut latan, yaitu perahu yang diikat tambang dan ditarik oleh orang-orang, menelusuri tebing tinggi yang sempit dan berliku-liku Tidak terpikirkan perahu yang melawan arus juga harus ditarik oleh orang-orang Sedang jika berlayar ke bawah disebut fangtan, daerahnya lebih sulit, lebih bahaya, lebih menghabiskan tenaga Dia tidak bisa bertahan lagi, walau tidak ingin bangun, namun telinganya mendengar teriakan ayo suara dari para penarik perahu Dia telah tertarik ingin tahu dan melihat apa sebenarnya yang terjadi Ketika dia berdiri di sisi perahu, dia melihat derasnya aliran sungai, di tengah sungai bertaburan batu-batu Dia baru tahu ketika perahu yang berlayar ke bawah juga harus ditarik jika tidak akan sulit berlayar Karena tidak ada satupun perahu yang dapat berlayar dalam arus yang begitu deras Juga tidak ada satupun nahkoda kapal yang tidak mengandalkan penarik perahu Dan bisa dengan selamat berlayar melewati batu-batu di tengah sungai itu Kemunculan ksiaodai mendapat perhatian para wanita di atas perahu Namun karena saat ini semua orang punya tugas masing-masing, siapapun tidak berani berpikiran yang lain Bagaimanapun begitu tidak hati-hati, kecepatan perahu akan tidak terkendali Bukan saja perahunya akan hancur, orangnya juga bisa mati Sampai orang-orang penarik fangtan yang berada di tepi sungai juga sama akan tertarik oleh tenaga yang sangat besar itu Masuk ke dalam sungai Dari belakang perahu ksiaodai berjalan sampai ke depan perahu Kembali dari depan perahu ke belakang perahu Dia sudah menghitungnya Di atas perahu ini semuanya ada tujuh orang Kecuali dirinya enam wanita lagi semuanya gadis yang cantik-cantik Dan di darat ada dua belas orang pria yang tidak memakai baju atas Otot-ototnya tampak menonjol Sekarang dia berdiri di sisi perahu sedang memikirkan satu hal Dia tidak tahu jika tiba-tiba tambangnya putus Akibatnya akan bagaimana Terhadap air sekarang dia merasa ketakutan Karena jika bukan Zan Feng menyelamatkan dia Dia sudah tenggelam di Jinjiang Mungkin mayatnya pun tidak tahu ada di mana Semua orang juga punya satu perasaan sekali tergigit tular Sepuluh tahun takut melihat tambang sumur Jadi tidak aneh begitu Siaodai melihat arus sungai Dia sudah merasakan hal yang tidak enak Apalah yang dikatakan suara kera di kedua pantai tidak henti Perahu ringan telah melewati gunung-gunung Yang dimaksud mungkin adalah tebing buku militer dan pedang pusaka Yang berada di atasnya Ceng Tandrisan Xia ini Tebing ini sangat berbahaya sekali Air berputar Arus sangat geras Batu di mana-mana Tebing menjulang ke langit Lurus dan licin Karena di atas tebing ada sebuah batu Rupanya seperti pedang pusaka Dan di atasnya sekitar jarak 5-6 Zeng ada benda yang menyerupai buku bertumpuk Maka tempat itu mendapat nama itu Ini benar-benar lokasi yang sangat berbahaya Pikir Siaodai di dalam hati Baru saja dia berpikir demikian Dia sudah melihat satu hal yang betul-betul berbahaya Dia tidak tahu mengapa 12 laki-laki penarik perahu itu Bisa tiba mengikatkan talinya pada sebuah batu besar Dia juga tidak tahu mengapa mereka tidak membiarkan perahunya berlayar ke bawah lagi Tapi dia telah melihat sebuah kapak tajam yang diangkat oleh seseorang Dan arah turunnya kapak pas di atas tali yang mengikat perahu yang dinaikinya Perahu telah berhenti, berhenti di tengah-tengah sungai Semua orang di perahu berkumpul di sisi perahu Sorot metu semua orang tampak ketakutan dan merasa aneh Karena mereka semua juga melihat kapak yang minta nyawa orang itu Orang-orang perkumpulan bungaju dengarlah Sekarang kalian silahkan saling menotok jalan darah masing-masing Jika tidak begitu kapak turun tali pun putus Disinilah tempat kalian mati Teriak seorang laki-laki berdiri di sisi pantai Perkumpulan bungaju Ksiaode jadi bengong dia memiringkan kepala melihat enam wanita itu Sampai sekarang dia baru menyadari enam gadis cantik ini pasti bukan nelayan biasa Dia melihat enam wajah itu sudah kembali tenang Bersamaan juga melihat di tangan mereka semuanya memegang pedang Wanita yang bisa memegang mungkin adalah wanita biasa Pedang Bagaimana? Jika lampu tidak dinyalakan tidak akan jadi terang Perkataan ini jika tidak diucapkan tidak akan mengerti Kalian melakukan gerakan yang menakutkan orang Sudah seharusnyalah mengatakan alasannya Di antara enam gadis ada orang menjawab Baik, kami adalah anggota perkumpulan perairan Zeng Jiang Wan Liang Fan Fan Ziduo Perkumpulan bungaju telah membunuh cuan muda kami Bajiao Lin Meimin Hari ini kami datang untuk menagih hutang Terjadi keheningan sejenak Wanita itu berkata lagi Kalian salah alamat Di sini tidak ada orang yang dari perkumpulan bungaju Ksiaode menghembuskan nafas sekali Jika ini adalah salah paham Maka tidak diragukan lagi seharusnya mereka bisa terhindar dari satu malapetaka Jika tidak, di pihaknya benar tidak mau mendengar apa yang dikatakan lawannya Begitu kapak tajam turun Kecuali berteriak ke langit Apalagi yang bisa diperbuat Orang bilang bertemu dengan orang yang tidak mau mengerti Hanya ada dua care Pertama adalah menghindar Semakin jauh semakin bagus Kedua adalah mengambil sedilah pisau Potong saja lidahnya Pertanyaannya adalah jika tidak bisa menghindar Dan juga tidak bisa memotong lidahnya Maka harus bagaimana lagi? Wanita bau Kau jangan berpura-pura padaku Kami sudah menyelidik dengan jelas Tidak peduli kalian benar atau tidak orangnya perkumpulan bungaju Sekarang segera laksanakan apa yang aku perintahkan Nanti segalanya pasti ada orang yang menanyakan dengan jelas Kata laki-laki itu tidak mau mengerti Kak Feihua, bagaimana betul? Kak Feihua, apakah kami harus menuruti pada mereka? Beberapa gadis mengeliling orang yang tadi bicara Bertanya dengan suara pelan dan ketakutan Gadis yang dipanggil Feihua melirik pada Tsiya Odaya yang dari tadi tidak pernah bicara Dengan tidak tahu harus berbuat bagaimana dan menjawab Aku, Hayaku juga tidak tahu harus bagaimana Siapa yang menyangka bisa bertemu orang yang tidak mau mengerti ini Kita juga mengangkut orang bisu yang aneh ini Orang aneh, orang bisu Tsiya Odaya sungguh tidak tahu Di dalam pandangan mereka dia digambarkan dalam dua kata ini Dia mengeluh, terpaksa dia membuka mulut Karena dia tahu jika tidak membuka mulut Mereka mungkin akan segera memaki dengan perkataan yang lebih tidak enak didengar Nona, bisa tidak mulutmu mengucapkan sedikit perkataan yang baik Jika tidak nanti kalau kau melahirkan anak Hati-hati tidak ada lubang duburnya Kata Tsiya Odaya dengan wajah kaku Dan merasa sedikit aneh Perkataan yang bagaimana tidak enak didengar juga tidak akan seperti perkataan Tsiya Odaya Dia ingin wanita ini mengucapkan sedikit perkataan yang baik Tapi dirinya malah mengucapkan perkataan yang tidak mengumpulkan kebaikan Malah berasap lagi Wanita, apalagi wanita yang belum menikah Mungkin siapapun tidak bisa menerima perkataan yang diucapkan Tsiya Odaya Pedang di tangan Fihwa membuat satu garis terang Lurus dan cepat sekali sudah sampai di depan dada Tsiya Odaya Tsiya Odaya sudah tahu apa akibat perkataan yang dia keluarkan Tubuhnya dimiringkan menghindarkan pedang lawan Bersamaan itu dua jari tangan kanan dengan tepat menjepit ujung pedang lawannya Lima gadis lainnya segera maju menghadang di antara mereka berdua Dan juga ramai-ramai berkata Kak Fihwa, Kak Fihwa, sabarlah, sabarlah, kau, kau mengapa sekali membuka mulut langsung menyinggung Kak Fihwa, kau, jika kau membunuh dia, nanti bagaimana kita melapor pada Nona betul Kak Fihwa musuh sudah ada di hadapan, seharusnya kita menyelesaikan dulu masalah yang ada sekarang Hei, kau ini mengapa orangnya begitu tidak tahu aturan Sungguh tampangnya saja seperti emas Perutnya penuh dengan kotoran Tsiya Odaya dengan tenang melepaskan jarinya dari ujung pedang Dia menepuk-nepuk tangannya Walau tidak berkata apa-apa Tapi maksud tertawanya Siapapun bisa melihat Itu adalah tertawa kurang dipukul Aku tidak peduli siapa dia Sialan Aku juga bisa berkata kotor Membunuh dia tidak ada masalah yang besar Apakah Nona akan menebus nyawaku dengan nyawa dia? Z-H-Y-U-E Kalian jangan menarik aku Aku bunuh dia dulu Kotoran kura-kura Benda tidak karuan Kau ini apa? Aku dari dulu sudah tidak senang melihatmu Juga dari dulu ingin melemparmu ke sungai memberi makan kura-kura Sifat Fihwa ini sungguh tidak keragu-ragu Apalagi dalam hal memaki orang Ksiaodai jadi bengong dimarahinya Bagaimanapun seumur hidupnya Untuk pertama kali ini Dia bertemu gadis besar yang galak dan lihai ini Metuk siaodai membelalak Mulutnya terbuka lebar Dia sungguh tidak percaya Apakah telinganya ada penyakit Dia seperti telah melihat setan bergumam Ini, ini bah Bagaimana mungkin anak kelinci Apa yang tidak mungkin? Kau kira semua wanita di dunia ini mudah dihina? Sialan Ibumu yang melahirkan anak yang tidak ada lubang duburnya Dengan sebelah tangan Fihwa memegang pinggang Sebelah tangan lagi memakai pedang Menunjuk siaodai suaranya besar dan mengagetkan orang Bukan hanya siaodai yang menjadi bengong Sampai orang di tepi sungai juga jadi bengong Mereka tidak mengerti apa yang terjadi Tapi setiap kata mereka Setiap hurufnya juga terdengar dengan jelas Sehingga mereka telah lupa harus berbuat apa Mereka semua tertawa terbungkuk-bungkuk Sampai setiap orang menekan perutnya Tahun ini setiap orang sedang suka-sukanya nonton sandiwara gratis Apalagi sandiwara dialog antar wanita dan laki-laki yang seru ini Lihat Orang yang wajahnya mirip tuan muda Sungguh berarti Hai Bocah Balaslah Kau jangan memalukan kaum laki-laki betul Betul Anak kelinci Kau lepaskan celanamu biarkan dia lihat Buktikan kau bukan orang yang tidak ada lubang dubur Mereka malah sudah menjadi ramai dan mengolok-olok Siaodai adalah seorang laki-laki Laki-laki bukan saja takut kehilangan muka di depan wanita Juga takut kehilangan muka di depan banyak laki-laki Wajahnya sudah jadi hijau Bada dia dengan cepat kembang kempis Dengan lidah dia membasahi bibir yang sudah kering tiba-tiba Dia seperti sudah gila dengan keras memaki Kau wanita galak Kalian para pelacur Aku sial 18 turunan Menumpang perahu perompak ini Kalian semuanya maju saja Jika aku tidak bisa memakan kalian Maka huruf wongku akan ditulis terbalik Siaodai ternyata juga pandai memaki Dia jelas tahu di dunia ini tidak ada satu laki-laki yang dapat sekaligus makan enam wanita Dia baru berani menyumpah marganya sendiri Karena bagaimanapun marga JF Wow Jika ditulis terbalik tetap saja Eh tidak berubah Sebuah pukulannya ini sudah memukul balik semua orang yang berada di perahu Siaodai tidak berpikir Sengaja atau tidak sengaja Dia sampai bengong memarahi Sehingga tadinya masih ada wanita yang menarik Fihwa Sekarang tangan mereka bukan saja telah melepasnya Dan juga bersamaan menghunus pedang mereka Sehingga situasi yang memang tadinya juga tidak bersahabat Tiba-tiba seperti gunung api meletus Enam orang wanita Enam buah pedang Memenuhi geladak perahu Ada yang di atas Ada yang di bawah Ada yang di depan Ada yang di belakang Semuanya tidak berjanji Tapi bersamaan menyerang pada Siaodai Siaodai berlari dari depan perahu Sampai belakang perahu Dan lalu dari belakang perahu ke depan perahu Apakah dia bisa meloloskan diri Enam orang wanita ini memang tidak lemah Tapi bagaimana mungkin bisa melawan tangan cepat Siaodai Jangan kata enam orang Walau ditambah enam lagi juga Siaodai tetap saja mampu dengan mudahnya merobohkan mereka di atas perahu Tapi kenapa dia berlari? Juga melihat tampangnya dia seperti tidak bisa melawan mereka Sebenarnya dia bertujuan apa? Enam orang wanita yang sangat kesal juga sangat marah sudah berhenti Mereka sudah tidak lagi membabi buta mengejar Sekarang mereka membagi dua orang satu grup Masing-masing berdiri di atap perahu Dan kiri kanan tepi perahu Selangkah demi selangkah mendesak Siaodai yang berada di depan perahu Hei, bocah, kau sendiri tidak akan bisa melawan enam orang Melawan dua orang seharusnya tidak ada masalah Keluarkan kepandayanmu Kami di sini mendukungmu Orang-orang di darat bisa melihat keadaan di atas perahu Ada yang senang melihat orang dalam bahaya Seperti menonton harimau bertarung di seberang gunung Di sudut mulut Siaodai tersirat senyum penuh Arti yang tidak bisa mereka lihat Pelan-pelan dia mendekati jalan penghubung di sisi kanan perahu Dia sudah melihat dengan tepat Sisi kanan tepat berhadapan dengan tepi sungai Orang yang di tepi bisa dengan jelas melihat gerakan Siaodai Dua bilah pedang seperti dua ekor ular menerjang ke arah Siaodai Siaodai tidak mundur malah sebaliknya maju Dia menerobos celah yang sangat sempit Bersamaan sepasang tangannya menangkap pergelangan tangan pemegang pedang Lalu mengangkat sikut menyodoknya Dua orang wanita itu terjatuh ke bawah Sedikit pun tidak bisa bergerak Semuanya telah kehilangan perasaannya Bagus, bagus, bocah hebat Hebat, memang Pandai Gerakannya Juga Orang yang berada di darat tentu saja bisa melihatnya dengan jelas Tapi mereka tidak tahu kehebatannya Mulut mereka hanya tertawa dan berteriak bagus Ternyata mereka takut tidak bisa melihat tontonan seru selanjutnya Jadi sengaja berteriak bagus Memberi semangat pada Siaodai Siaodai menghadap tepi sungai mengepalkan dua tangan Mulutnya sembarangan berkata Terima kasih Kakak-kakak Di hatinya malah berpikir Sialan Nanti kalian baru tahu berapa banyak kehebatan yang aku sembunyikan Setelah bisa lolos dari keadaan bahaya ini Jika aku tidak memukul kalian sampai menggelundung di tanah Aku sendiri yang akan terjun ke sungai Dasar tidak punya mata Malah memanggil aku cuan muda Kelompok yang ada di atap Rahu adalah ZHUYUE dan temannya Mereka sudah loncat turun ke bawah Satu di depan satu di belakang Segera mengepung Siaodai Siaodai melebarkan bibirnya Seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa Membuat kemarahan dua orang bertambah-tambah Secara bersamaan Dua buah pedang Satu di depan satu di belakang Menjepit menyerang dengan cepat pada Siaodai Siaodai sengaja terus menghindar sampai beberapa kali Begitu melihat ada kesempatan yang sulit didapat Dia merendahkan tubuhnya Ketika sisi perahu menghalangi pandangan orang di tepi pantai Tangan dia sungguh seperti tangan setan Dengan cepatnya menotop titik Nadi ZHUYUE dengan temannya Dua wanita itu hanya merasa dua kakinya kaku Tidak bisa berdiri Dan pedang mereka saling menyerang ke arah lawannya Begitu Siaodai bangkit Dia mengangkat sikutnya menyodok pedang di tangan mereka menjadi miring Dan sekalian menotok jalan darah Yun Xie Aduh-aduh Kalian mengapa saling memukul sendiri Siaodai sengaja berteriak Semua ini terjadi hanya dalam sekejap Orang di darat tidak bisa melihat dengan jelas Karena posisi mereka tidak berbeda Seperti saling membunuh Setelah Siaodai habis berkata Dia lalu berkeliling ke sisi kiri perahu Yang membelakangi tepi darat MMM Datangnya begitu cepat Di saat Vihua dan temannya dari atap perahu Ingin datang mengepung Mereka sudah berhadapan Tentu saja mereka tidak tahu bagaimana Siaodai dalam waktu singkat dengan mudah bisa merobohkan teman-temannya Siaodai mengangkat jari telunjuk dengan rentengnya dikaitkan Tampangnya seperti tidak ingin berkelahi Dua orang wanita itu mana bisa menerima penghinaan seperti ini Pedangnya langsung bergerak Orangnya juga bergerak Sekarang Vihua tahu orang bisu yang aneh ini ternyata menakutkan sekali Karena baru saja pedang mereka bergerak Dia dan temannya seperti masuk angin tiba-tiba menjadi lemas Dia tidak tahu Siaodai telah melakukan sihir apa Tapi dia tahu dia telah kalah Kalah habis-habisan Metuk Siaodai terkilas satu senyuman puas Karena dia telah berhasil mempermainkan orang Dia dengan perlahan membopong mereka Dan juga dengan hati-hati menyandarkan mereka di atas papan perahu Lalu dia duduk Dua tangannya dengan tidak ragu-ragu memeluk mereka Mulutnya berteriak-teriak Aoyo Kalian seranglah aduh Kalian sungguh galak Siaodai menendang papan perahu sampai berbunyi pak-pak Setelah beberapa saat berteriak-teriak sendiri Dia bangkit berdiri mengambil pedangnya Vihua Di tubuhnya dia memotong bajunya Dan menuliskan beberapa kata Jangan lupa mengganti satu baju baru padaku Lalu dia langsung pergi Orang yang di darat tidak bisa jelas melihat keadaan di perahu Tapi ketika mereka melihat Siaodai dengan baju yang robek-robek muncul keluar Segera bertepuk tangan Berteriak Kalian sekelompok babi Nanti jika kalian masih bisa bertepuk tangan Itu baru aneh Hati Siaodai berpikir Tapi mulutnya sengaja bernafas terengah-engah berkata Para kakak-kakak Para hau-hau Han dari cabang fan Aku, aku Akhirnya Bisa, bisa Memberaskan Enam wanita buruk ini Bocah Kau hebat Kau telah merebut kembali nama baik kami Para kaum lelaki sekarang Beritahu kami kau ini siapa Kenapa bisa naik ke perahu mereka aku Aku adalah Wong Kao Mu Orang memanggil aku Memanggil aku suai beso Karena terburu-buru makanya Makanya dengan membayar aku naik ke perahu mereka Siaodai sungguh pintar membagi huruf Dia membagi huruf dai menjadi kau dan mu buah huruf Terima kasih